Partai Kebangkitan Nusantara, PKN, belum putuskan untuk dukung salah satu Capres 2024 yang sudah dideklarasikan partai-partai politik lama. Hal tersebut dinyatakan Ketua Umum PKN Anas Urbaningrum di Pejatan Timur, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Agustus 2023. Anas Urbaningrum menilai, saat ini partai-partai politik yang telah mendeklarasikan Capres 2024 belum sepenuhnya solid. Oleh sebab itu dirinya belum memutuskan arah partainya untuk mendukung para Capres yang telah dideklarasikan tersebut. Dalam menentukan dukungan Capres atau bekerja sama dengan partai lain di pemilu 2024, PKN tidak akan terjebak pada jargon-jargon seperti perubahan dan lanjutkan. Anas Urbaningrum mengatakan, PKN akan melihat konsep membangun bangsa sebagai dasar untuk memutuskan arah koalisi atau mendukung Capres 2024. Begini, jadi yang diperlukan oleh Indonesia ini adalah bagaimana setiap tahapan Indonesia ini naik pangkat. Buat saya itu tidak tergantung terminologinya perubahan atau bukan perubahan. Itu kan sebetulnya adu istilah. Yang penting bukan adu istilah, tetapi adu jalan pikiran yang benar agar tiap tahap itu naik pangkat. PKN itu ketika nanti menentukan pilihan, tidak terfokus pada jargon-jargon. Jargonnya perubahan atau misalnya melanjutkan. Kami akan pelajari detailnya seperti apa. Kalau perubahan, apanya yang mau dirubah. Kalau melanjutkan, apanya yang dilanjutkan. Yang pasti PKN sampai sekarang belum menentukan pilihan politik untuk mendukung siapa. Orang ini kan koalisinya masih belum terbentuk kan. Masih ya relatif fluid lah. Relatif fluid, relatif cair. Biarkan kami partai yang paling muda itu menunggu koalisinya patent dulu. Kemudian jodoh politiknya siapa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!